Halo teman-teman kembali lagi di channel saya riset kurnawan tutorial sebelum cel ini ada baiknya teman-teman saja tangan sehat bersih lojak kesehatan terus tatun cel ini di rumah sama saja nah berita datang dari UI bahas yutan Oppo yaitu Color OS dilansir dari berita online dari Oppo Color S13 resmi meluncur ini fitur barunya belasannya yaitu Oppo resmi mengumumkan antarmuka user interface UI terbarunya Color S13 antarmuka Color S13 yang berbasis sistem operasi Android ini bakal hadir di sekitar 60 perangkat Oppo hingga semester pertama dari Budak 3 mendatang server atarmuka Color S13 ini juga merupakan suksesor dari Color S12 yang dirilis Oppo pada September dari Budak 1 lalu sebagai penerus Color S13 membawa jumlah pembaruan baik dari aspek fitur dan desainnya desain membulat ada playback musik di kontrol center Color S13 kali ini membawa desain aqua morbid yang menghadirkan antarmuka dan widget dengan sudut-sudut yang lebih mulat Oppo juga mengintegrasikan bahasa desain UI Google material U ke Color S13 dan begitu palet warna dari Android diintegrasikan ke antarmuka internal Oppo salah satu perubahan desain yang paling kentara terdapat pada kontrol center ketika pengguna mengusap layar ke bawah di color S12 pengguna bisa hanya akan menemukan sejumlah icon pengaturan seperti pengaturan WiFi Bluetooth location dark mode mobile data dan lainnya kino pemerhombatan pelan kontrol center itu pada Color S13 dengan menampilkan tiga pengaturan utama di bagian atas ketikanya adalah kontrol pengaturan untuk WiFi Bluetooth dan pemutar musik seperti gambar di samping dengan kontrol ponsel WiFi dan Bluetooth yang baru di Color S13 pengguna bisa menghubungkan ponsel ke WiFi dan Bluetooth melalui sebuah pop-up tidak perlu lagi membuka halaman pengaturan utama WiFi atau Bluetooth secara keseluruhan tabel kontrol center baru pada Color S13 ini akan semakin memudahkan pengguna ketika ingin menghubungkan ke ponsel WiFi atau Bluetooth selain itu Color S13 juga memiliki ikon pemutar musik khusus di kontrol center sehingga pengguna bisa mengontrol musik atau memainkan menjegah beralih ke musik selanjutnya kembali ke musik sebelumnya dengan lebih cepat color S13 juga melakukan efek interaksi yang lebih lembut lebih alami dan realistis komponen didukung oleh teknologi quantum animation engine yang diperbarui sehingga dapat memberikan penyakupan balik yang tepat saat pengguna berinteraksi dengan Color S13 auto pixelate selain desain Oppo juga menyertakan fitur baru pada Color S13 salah satu fitur menarik yang disertakan adalah auto pixelate alias pixelasi otomatis fitur privasi ini dapat menjalankan kemudian secara otomatis mengaburkan foto profile dan nama dalam tangkapan layar atau screenshot obrolan di aplikasi ucap atau messenger fitur auto pixelate ini bakal menghemat waktu pengguna ketika ingin berbagi gambar percakapan mereka dengan publik tanpa menyertakan informasi profil mereka Oppo turut membarui fitur Smart always on display atau Aude decor S13 fitur always on display ini biasanya terdapat di jumlah layar superpanel AMOLED fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat informasi waktu tanggal hingga notifikasi penting lainnya tanpa harus muka kunci layar tolok screen perangkat nah Oppo ini mengintegrasikan pemutar musik untuk aplikasi Spotify dan pemutar musik bawaan di di fitur always on display miliknya dan begitu pengguna bisa melihat dan mengontrol musik yang sedang diputar tanpa perlu membuka lock screen di samping itu dalam keterangan resmi yang diterima kompas teknu Jumat tahun 1998-2022 Oppo mengungkapkan bahwa kecepatan refresh rate untuk always on display dikurangi menjadi hanya satu Hertz saja berkat teknologi layar LTPO 2.0 kecepatan refresh always on display dikurangi menjadi satuers untuk menghemat konsumsi daya 30% untuk beberapa skenario tulis Oppo Oppo turut nyetakan fitur meeting assistant pada color S13 fitur ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman ketika pengguna melakukan konferensi video di aplikasi video conferencing macam Zoom Google Meet hingga Microsoft Teams dengan fitur meeting assistant ponsel dirancang untuk memprioritaskan dengan koneksi internet pada aplikasi Zoom dan kawan-kawan ketimbang aplikasi lain sehingga diharapkan konferensi video dapat berjalan lancar fitur meeting assistant juga bakal membuat ukuran jendela notifikasi pop-up menjadi lebih minimalis sehingga tidak mengganggu pengguna ketika sedang Zoom meeting lewat ponsel Oppo multi screen connect Oppo turut mengingat meningkatkan fitur multi screen connect atau koneksi ke multi perangkat kini color S13 memungkinkan smartphone Oppo terhubung ke PC serta tablet Oppo Pad Air di samping itu multi screen connect versi baru juga memungkinkan pengguna menampilkan tiga jendela dari ponsel di PC Windows yang terhubung tiga jendela termasuk dua aplikasi latar belakang serta satu cerminan langsung dari layar ponsel sebagaimana diimpun dari Doverts dengan fitur multi screen connect pengguna bisa menerima pemberitahuan transfer dan edit file serta salin dan tempel teks antara perangkat Oppo dan PC Windows pengguna ketersediaan color S13 dalam keterangan tulisnya Oppo mengumumkan bahwa color S13 bakal akan mulai digelontorkan ke pengguna mulai bulan Agustus 2022 ini berangkat pertama yang mendapatkan pembaharang color S13 adalah dua ponsel flagship terbarunya yaitu Oppo Find X5 Pro dan Find X5 color S13 sedianya berbasis sistem operasi Android 13 dan begitu pembaharang terbuka color S13 juga secara otomatis akan mengupgrade sistem operasi ponsel ke Android 13 saat saat ini ada 13 baru digelirkan untuk ponsel bikin Google sendiri yaitu Pixel phone itu timeline peluncuran color S13 ini masih berbasis under 13 versi beta bukan stabil berketerangan Oppo Reno8 series yang baru dirilis di Indonesia bakal kepegat color S13 mulai bulan September 2022 dimulai dan perangkat Oppo Reno8 Pro 5G setelah itu disusul dengan Reno8 5G pada bulan Oktober dan ditutup Reno8 Z5G dan Reno8 pada bulan Desember 2022 tulis Oppo Oppo kemudian akan terus mengulirkan color S13 ke lebih dari 20 perangkat mulai tahun 2023 nah selanjutnya itu dilansir dari berita online lain yaitu dilansir dari berita online yang sama yaitu dari tekno.kompas.com yaitu daftar 68 Oppo yang kebahagiaan color S13 mulai Agustus 2022 belasangnya yaitu Oppo resmi mengumumkan antar muka user interface UI peneris color S12 yaitu color S13 secara global dalam katarang resmi yang diterima kompas tekno Jumat tanggal 1998 dari 2022 Oppo mengumumkan bahwa color S13 bakal meletik lanterkan ke pengguna mulai bulan Agustus 2022 ini perangkat pertama yang mendapatkan pembangun color S13 adalah duo flagship terbarunya yaitu Oppo PNX5 Pro dan PNX5 dan itu Oppo bakal selanjutnya mengulirkan update color S13 ke-58 perangkat lainnya pada bulan September 2022 hingga semester awal Januari hingga Juni darpuda tiga pengelontoran color S13 ini termasuk ke sejumlah perangkat yang sudah masuk dan dijual Indonesia sebut saja seperti Oppo Reno8 series Oppo Reno7 series Oppo Reno6 series Oppo Reno5 series menurut keterangan Oppo Reno8 series yang baru saja dari Indonesia bakal kebahagiaan color S13 mulai bulan September 2022 dimulai dan perangkat Oppo Reno8 Pro 5G setelah disusul dengan Oppo Reno8 5G pada bulan Oktober yang ditutup Reno8 Z5G dan Oppo Reno8 pada bulan Desember 2022 tulis Oppo dalam keterangan resminya selain seri Reno Oppo A series di Indonesia juga bakal kebahagiaan update antar muka baru color S13 seperti ponsel Oppo A96 dan Oppo A76 color S13 juga bakal digulirkan ke tablet Oppo Pad Air tablet ini dipastikan bakal masuk Indonesia dalam waktu dekat otomatis upgrade ke Android 13 color S13 sedangnya berbasis teman berasal dari 13 dan begitu pembaruan antar muka ke color S13 juga secara otomatis akan mengupgrade sistem operasi ponsel ke Android 13 saat ini Android 13 baru digulirkan untuk ponsel bikin Google sendiri yaitu Pixel phone sementara smartphone Android merk lain harus menunggu hingga akhir tahun ini untuk itu tampilan peluncuran color S13 ini masih berbasis Android 13 versi beta bukan stabil untuk lebih lengkapnya berikut kompas teknologi jikan daftar 60-laku Oppo yang kebagian color S13 berbasis Android 13 versi beta serta jadwal ketersediaan sebelumnya apabila penas penampan saran dengan fitur-fitur yang dibaca color S13 bisa dibaca selengkapnya di artikel berikut daftar HP Oppo yang kebagian color S13 Clouter pertama Agustis 2022 Fan X5 Pro dan Fan X5 Clouter kedua September 2022 Fan X3 Pro dan Reno 8 Pro 5G Oktober 2022 Fan X7 Pro 5G Reno 7 5G Reno 7 Reno 6 5G VF21 Pro K10 5G A77 5G A76 untuk bulan November 2022 yaitu Oppo Reno 7 Z 5G Reno 6 Pro 5G Reno 6 Pro 5G di awali edition Reno 6 Z 5G Reno 5 Pro 5G Reno 5 Pro 5G Reno 5 Pro F21 Pro 5G F19 Pro Plus K10 A96 Desember 2022 Fan X5 Lite 5G Fan X3 Neo 5G Fan X3 Lite 5G Fan X2 Pro Fan X2 Pro Automobili Lamborghini Edition Reno 8 Reno 8 Reno 8 Z 5G Reno 5 5G Reno 5 Z 5G Reno 5 Z 5G A94 5G A74 5G Rotor ketiga semester 1 dari 2023 Oppo Pet Air Oppo Reno 8 Lite 5G Reno 7 Lite 5G Reno 7A Reno 6 Reno 6 Lite Reno 5 Reno 5 Marvel Edition Reno 5 5F Reno 5A F19 Pro F19 F19 S A95 A94 A77 A74 A57 A57 S A55 A54 5G A54 S A53 S 5G A16 S Nah itu tadi adalah berita yang datang dari dunia teknologi yaitu datang dari UI terbaru Oppo yaitu dilansi dari berita online dari tekno.kompas.com yaitu daftar 60 HP Oppo yang kebagian kolores 13 mulai Agustus 2022 serta dilansi dari berita online yang sama dari tekno.kompas.com yaitu datang juga dari UI terbaru Oppo Oppo ColorOS terbaru yaitu dilansi dari berita online dari tekno.kompas.com yaitu Oppo ColorOS 13 resmi yang meluncur ini fitur barunya Nah terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share dan menetapkan tombol loncengnya atau silahkan mendapatkan notifikasi tentang video saya tentang teleologi unboxing dan tarian dan agar selesai terus berkembang Terima kasih Terima kasih